Karya Ngayum di Puromanik Sari dihadiri langsung oleh Kota Dinpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Upacara perbaikan petapakan Ide Betara Ratu Ayu diawali upacara munggal yang dipimpin Ide Beranda Putra Baluwangan Gria Delot Peken Intaran Sanur. Kelian Adat Banjar Gemah Nyoman Suwarta mengatakan pelaksanaan karya ngayum atau perbaikan pererai Ratu Ayu merupakan hasil perauman agung kerama Banjar Adat Gemah. Perbaikan petapakan Ratu Ayu ini dilaksanakan untuk ketiga kalinya setelah pelaksanaan karya yang sama terakhir digelar 24 tahun silam. Rangkaian karya akan berjalan satu bulan tujuh hari ke depan dan akan diisi berbagai kegiatan perbaikan hingga pelaksanaan ngeratep Ide Betara pada 8 Oktober mendatang. Sekarang hari ini adalah memunggal, memotong, seperti itu yang dilakukan oleh anak lingsir dan bapak wali kota. Kemudian rangkaian ini mulai satu bulan tujuh hari adalah merehab dan memperbaiki termasuk ngecat dan mengulat bulu. Bulan tujuh hari ini habis ngecat, tanggal 8 Oktober akan menjadikan satu istilahnya ngatep, ngatep tanggal 8, bulusan ngecat pun ngatep sampai udalan. Nah ngecat, setelah itu permintaan beliau nantinya juga akan setaat, nanti kesempatan kita akan paruhkan juga bapak Banjar, kemungkinan beliau akan mesuci. Nyoman Suwarta menambahkan keberadaan Ratu Ayu sangat penting bagi masyarakat, khususnya keramu Banjar Adat Gemah. Untuk itu, proses perbaikan linggi Ide Betara akan dilakukan secara optimal dengan menggunakan berbagai metode agar tidak mudah rusak. Nah keberadaan beliau itu sangat penting sekali bagi warga di sini, karena apa? Kita justru dengan ada sesuunan kami ini, Ratu Ayu Niki, memberikan spirit spiritual, pemersatu warga. Di sini pemersatu warga, baik serata dari bawah, termasuk orang tinggi, apakah itu kasta biasa, termasuk The Bagus, semuanya. Jadi satu di sini. Sebelum digelarnya rangkaian karya ngayung yang diikuti 343 kakak pengharap, keramu Banjar bersama Wali Kota Dinpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, melaksanakan persembayangan dan doa bersama untuk memohon agar riadnya tulus kehadapan Ide Betara berjalan lancar dan tanpa hambatan. Ragaian karya disambut sukacita seluruh keramu Banjar Gemah yang berharap sinar suci ida sesuunan di Puramanik Sari, Banjar Gemah senantiasa melimpahkan keselamatan dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya dalam menguatkan semangat spiritual keramu penyungsul.